hai oke langkah pertamanya kita buka aplikasi Google Classroom yang ini kita buka kita buka dan kita pilih tugas yang ingin dikirimkan videonya contohnya yang ini kita pilih dan kita naikkan panah yang ada di sini kita naikkan lalu kita klik tambahkan lampiran oke setelah itu kita pilih file dan kita pilih garis tiga yang ada di pojok kiri atas ini kita klik dan kita pilih video ya kita pilih video dan kalian tinggal pilih video mana ingin kalian kirimkan kalau saya sebagai contoh yang ini dan videonya yang ini oke ini kan membutuhkan waktu yang sangat lama ya teman-teman apalagi kalau ada gangguan jaringan jadi untuk mempersingkat waktu dalam proses pengiriman kita bisa mengirimnya lewat Google ya oke kita keluar dulu dari aplikasi Google Classroom dan kita buka aplikasi Google kita buka dan kita cari classroom oke kita pilih yang paling atas kita pilih dan kita pilih classroom Google for Education yang ini ya kita pilih dan setelah itu kita klik buka Classroom yang ini ya yang ada kotak birunya kita klik dan disini kita memilih email yang sesuai dengan kebutuhan kita seperti email Sudin untuk mengirim video yang ditugaskan oleh guru kalian oke untuk memilih email kita klik panah ke bawah ini kita klik dan kita pilih email mana yang ingin kita pakai untuk mengirim video contohnya saya pilih email yang ini oke kita pilih kelas oke kita pilih kelas kalau saya pilih kelas yang ini ya sebagai contoh pilih kita klik dan kita pilih kita klik dan kita pilih tambah atau buat yang ini ya kita klik dan kita pilih file kita klik lalu disini kalian tinggal pilih video mana yang ingin kalian kirimkan oke kalau saya contohnya ini lalu kita pilih sisipkan atau masukkan kita klik kita klik Hai prosesnya sangat cepat ya dan mempercepat waktu pengiriman dan menghemat waktu oke kalau sudah selesai loading kita pilih serahkan yang ini oke setelah itu kita klik serahkan klik dan kita klik serahkan oke dan tugas sudah diserahkan ya untuk bukti sudah diserahkan mari kita cek di classroomnya apakah sudah diserahkan atau masih ditugaskan kita masuk ke aplikasi Google classroom kita masuk ke kelas dan kita cek tugas yang tadi ingin kita kirim video ya yang ini dah tugas sudah diserahkan tandanya pekerjaan telah terkirim selamat mencoba selamat menikmati